Halo Halo guys kembali lagi dari Ajeng dari Wing kita akan membahas gambar gai di solid work kita akan mempelajar tiga dimensinya gai Hai latihan dua gambar tiga dimensi buat solid book kita langsung aja gaya kita buka sobat pokoknya ini udah dari sini ini tampak solid walk-nya di sebelah saya gambarnya nah sini gambarnya gai kita akan gambar ini gai di saya enggak tahu namanya ini apaan guys seperti kayak jangkar kayak gini gai ya kita langsung aja gai kita gambar di aplikasi solid oke di sini kita langsung ini event ini buat tampilan depan ini nomor tuh kita langsung nah seperti ini ini udah format tampilan depan kita tinggal bikin kita bikin lingkaran dulu di sini nah disini lihat dulu diberapa sih kebesarannya paling gede ini 85 gai ini di sini amas 80 ini paling bawah dulu gai kita gambar 80 Hai ketinggiannya di sini Hai 12 ya di sini mau maaf tadi fotonya terlalu deket 12 ini ketinggiannya 12 kita bikin hai 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 tapi keno lu disini tapannya kita bikin lingkaran dulu di sini klik hai 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 haode udah-udah ada disini gai kita tulis aja nggak apa-apa Hai langsung kita kasih ukuran sini Hai ukurannya berapa hai 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 terkasih ukurannya sini hai 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 masuk Hai nah tadi ini berapa sih ini di 80 gai disini kita tulis 80 belum muncul dari sini tulisnya klik 80 checklist oke nah seperti ini hai 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 kita tinggal bikin langsung ke masuk ke ini gaik tebelin Hai nah seperti ini tebelannya 20 e 12 di sini gai kita klik 12 ini Hai nah seperti ini udah Hai tahu kein dulu aja hai 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 nah kita klik ini nah udah ada tampak ininya kita tinggal bikin lagi sekitanya guys lingkaran yang kedua kita bikin Hai hadis ini udah ada kita klik disini Hai maaf ini masingnya karena ada jelek kita kasih sini aja apaan tapi ubah lagi Hai kita bikin ukurannya Hai klik ukuran ininya Hai tekan objeknya di sini Hai tarik Hai 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 ini seratus di sini dapat lima gay kita kasih dapat lima Hai mau maaf dapat lima langsung finish Hai nah seperti ini gai kita tarik ini juga sama Hai kita tarik Hai nah yang ini objek nyata seperti ini kita kasih ini sembilan gaya di sini kelihatan kegai hai 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 nah sembilan di sini kita kasih sembilan Hai tulis sembilan Hai bentar nah kita cek list di sini Hai nah seperti ini kita kasih bikin lebarannya lagi ini gai Hai paling besar kita kasih ini 180 Oh itu lingkaran lagi yang paling besar gaya di sini diklik objeknya Hai nah disini udah ada Hai Ayo kita lemparin di sini klik kita tulis di sini in ukuran dulu Ayo kita kasih 100 Hai disini kasih 160 guy kita tulis 160 hai 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 terhati ini Hai kenaja nggak papa Hai cuma Hai kasih kembali dulu Hai hak kita tinggal langsung masukin ini Hai nih lihat dulu ketebalannya berapa ketebalannya 15 guy klik sini hai 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 nah 15 kita tulis lagi sini 15 Hai 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 enter Ayo kita cek list di sini Hai nah tinggal apa nyata tinggal lingkarannya di sini gai sini ada lingkarannya Hai dikasih stoknya disini Hai lingkaran pas masuk sininya kasih berapa ini 120 125 stick ini buat pengapa garis bantunya ini apa garis bantunya kita bikin berbantunya disini hai 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 tinggal klik ini masuk sini objeknya Ayo kita masuk sini Ayo klik Hai nah udah gajah ini mah nggak usah tinggal kita kasih ukuran Ayo kita bikin 125 ini gai rilis 125 Nah seperti ini Hai cek saja kita bikin lingkarannya di sini kasih empat kalau segala ini guys kita kasih empat di sini bikin lingkaran tinggal kita kasih ukuran sini tarik Hai di mana ini 15 15 kita kasih biar banyak rotin Hai klik disini masuk sini kita klik yang ini nih dulu baru objeknya Hai ini hapus saja Hai nah seperti ini cempat kita langsung cek usah ya Hai tinggal kita bolongin yang ini kita masuknya yang ini seperti lubungin yang Hai juta Hai tinggal bolongin guys disini nah kita close aja langsung Oke nah seperti ini udah bolongin hai 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 nah tinggal di sini nya gaib bolongin kita kasih di sini nya Hai bolonginnya kita diameter berapa ini Hai 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 Mosul cet straw janji hai 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 banget kita berjalan ukuran masuk tarik ke atas kita tulis 40 aja 40 ini kita kita lobongin nah seperti ini kita kasih 50 aja gak apa-apa lewatin aja klik nah seperti ini guys 40 nah disininya kasih berapa ini nya 50 kita kasih 50 disininya guys biar tidak ribet kita kasih 50 disini klik objeknya kita langsung pas ini nya klik disini kasih jenisnya ukurannya kita tulis 50 seperti ini kita bikin itu lagi kita kasih 15 ini mah guys 15 nah seperti ini guys tinggal kita bikin ini nya guys diametre berapa ini kita lihat dulu diametre nya ini diametre berapa kita kasih lihat dulu ini lihat dulu disininya 78 guys lebar nya oh bukan guys ini 75 disininya masuk ke diametre nya 75 kita bikin lagi kita bikin lingkaran lagi seperti biasa klip update nya seperti ini ini aja klip objeknya masuk aja kita kasih dulu kita kasih dulu ini nya tahap seperti ini sudah masuk kita klik lingkaran kita tarik lagi ini kasih berapa kita bikin ukurannya dulu disini ukurannya 75 disini disini 75 75 biarin terjut kita tarik kita tarik ini seperti ini ini harus ditutup dulu kita close dulu biar ada lingkarannya kita klik ini kasih ketebalan seperti ini nah sudah sudah ketebalan bisa oke sudah tebal bisa langsung kita panjangin nah seperti ini kita kasih 75 ini disini tinggiannya berapa disini ketinggiannya tarik kita kasih lihat dulu disini gak ada tulisan ketinggiannya guys kita 15 disini kita kasih 20 kita kasih 20 aja gaya disini ketinggiannya 20 aja kita kasih 20 klik 20 kita klik nah seperti ini kita bikin lagi objek seperti ininya di atasnya kita klik ininya kita lengkarin sama objek nah seperti ini kita bikin atasnya bagian atas seperti ininya tinggal kita kasih kita bikin lagi kita klik yang ini gak usah kayak gini aja langsung ini aja kita bikin lingkaran dulu ininya klik untuk kasih berapa diameternya diameter R L45 disini gak apa disini tulis disini disini ada tulisan R45 kita tulis disini R45 kita bikin disininya R45 disini R45 aja tulis seperti ini udah jadi tinggal kita bikin ini garisnya ini 97 guys disini garis 97 maksudnya gimana ini guys 96 97 nya sampai bentuk kesini kita bikin masuk kesini dulu gak apa apa kita waksa aja sama ini juga kita bikin lingkaran kesini seperti ini kita ukur aja ini disini oh maaf kita kelas aja CTRJ untuk mengundur disini 78 dikurangi 2 jadi 39 guys tinggal kita ukur ukur dulu disini tulis 39 39 oke kita seperti ini kita bikin lagi disini juga ini mau coba garis bantu doang kita bikin ukuran lagi sama disini 39 nah seperti ini guys tinggal kita bikin garis ininya bikin kita garis yang satu ini 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 kasih 15 guys disininya kita kasih 15 7,5 7,5 guys nah seperti ini sama kita bikin lagi garis ini juga panjangin aja ntar juga bisa diatur nah sama kita 75 tulis nah seperti ini kita bikin lingkaran masuk kesini ya guys kita masuk kesini tinggal kita kasih ukuran yang ininya guys ininya sepertinya garis sumbu dari sini guys dari putus putus ini tadi itu berapa sih ini 125 guys kita bikin disini kita bikin tarik disini nah tarik disininya kasih 125 disini kita kasih kurang dulu kita kasih 100 75 guys eh 25 maaf kasih 25 saja aja seperti ini tinggal kita kasih objek kesini masuk nah seperti ini kita kasih sama ini juga sama kita bikin berapa derajat tinggal kita kasih berapa derajat ini nya miror nya oh ini maaf ini belum terjadi di klik yang ini kita kasih yang ini satunya bawah seperti ini sudah kelihatan gak? tinggal kita potong gak apa-apa kita potong aja disini seperti ini kita potong tinggal kita potong tinggal dihapusin aja gak apa-apa kita bikin miror lagi disini kita bikin garis bantunya kita klik disini masuk masuk kesini kita pakai miror lagi masuk kesini yang memilor nya klik kesini terus kita klik ini klik ini klik baru yang ini masuk kesini seperti ini tinggal kita potongin potongin ininya seperti ini guys kita potongin nah udah seperti ini nah udah seperti ini coba kita klik aja kita ukurin seperti ini guys udah kelihatan kita tinggal hapus aja ini objek aja kita hapusin kita kasih yang ini S gak apa-apa kita tinggal ketebalan ininya yang ini nah udah tebal guys disini tinggal kita kasih jadinya masuk kesini nah seperti ini ini kasih 15 klik nah seperti ini guys udah jadi guys udah kelihatan tinggal kita kasih ukuran ini yang ininya R15 kita kasih sini bagaimana nih ini klik ini kita coba disini ininya berapa R5 kita kasih ininya ganti 5 klik nah seperti ini apa lagi disini udah jadi tinggal kita balik lagi coba kita ubah trik dulu ininya kita geserin peterin udah kita cek list aja disini kita peterin apa bener pas bener guys disini udah bener disini tingkatnya lingkarannya ini di bawah sudutnya kita lihat lagi Sepertinya Nah guys Sekian guys dari Anjir Nandari Wing Membahas gambar Solidwork Untuk latihan 2 Gambar 3 dimensi Kalau ada kesulitan silahkan pertanyakan Jangan lupa subscribe dan like Dan share juga ke teman-teman Anda Jangan lupa ketinggalan tutorial terbaru Dari Anjir Nandari Wing Terima kasih Sampai jumpa kembali guys Terima kasih